Kalau kita ahli puasa, pahalanya untuk diri kita. Tapi ketika kita menyembleh korban, ada ibadah sosial yang kita berikan kepada umat manusia. Sehingga memenuhi kriteria khairun nas anfaum lin nas. Idul Adha atau haliraya korban selalu dinanti umat. Demikian pula oleh warga LDI di seluruh Indonesia. Di dalam korban terdapat ibadah yang bersifat individu dan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Krislampo Samtoso. Menurutnya, berkorban juga memiliki multiplayer efek atau efek berganda yang signifikan. Di antaranya menggerakkan ekonomi, menyejahterahkan peternak, hingga pencegahan stunting. Berikut pernyataan Kiai Haji Krislampo Samtoso. Ibadah korban ini hanya bukan sekedar kita melakukan penyembelian begitu saja. Kalau kita ahli sholat, hasilnya sholat untuk diri kita sendiri. Kalau kita ahli puasa, pahalanya untuk diri kita. Tapi ketika kita menyembleh korban, ada ibadah sosial yang kita berikan kepada umat manusia. Sehingga memenuhi kriteria koirunas, anfaumlinas. Dengan ibadah korban ini, kita bagikan dagingnya, memberikan kemasrakatan kepada umat lain, pada manusia lain, itu menjadi sesuatu yang manfaat untuk semua manusia. Itu pahalanya jauh lebih besar juga. Dan itu bisa menjadi jariah. Yang kedua adalah, ini membangun hubungan sosial yang positif. Dengan kita saling memberi tanpa pamrih, dan kita bisa menerima dengan hati ridho, hati yang terbuka dengan apa ibadah yang diberitahkan Allah. Ini akan terbangun sebuah kekuatan sosial yang luar biasa. Kita selalu mengkajikan setiap momen korban, kira-kira sebulan sebelum atau dua bulan sebelumnya. Kita selalu mengkajikan dengan ilmu-ilmu tentang ibadah korban ini. Karena ibadah korban ini adalah pahalanya besar, maka sejak awal mereka sudah siap-siap bawa ke depan. Saya sudah juga akan melakukan persiapan korban, termasuk misalkan kami punya yang metode namanya tabungan korban. Dan kemudian kita hitung, kita laporkan kepada yang bersangkutan pada menjelang perayaan atau pelaksanaan ibadah korban untuk minta izin dibelikan korban apa dan sebagainya. Kembalinya kepada mereka. Sehingga memang mereka tahu betul pahalanya besar, mereka termotivasi untuk menabung tabungan korban, dan akhirnya mereka melaksanakan dengan gembira karena semua dilakukan oleh mereka sendiri. Kami menginstruksikan dalam melaksanai ibadah korban ini, yang pertama adalah supaya bekerjasama dengan dinas peternakan. Kerjasama bahkan seringkali di daerah itu kerjasamanya waktu hewan korban datang, dipeliksa, sehat apa enggak, kita bahkan mengikuti ini boleh disembeleh, ini tidak boleh, ini supaya dibuang ini, ini dibuang ininya, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas peternakan setempat dan dokter-dokter hewan yang ada di sana. Dan saya berharap ini setiap tahun harus dilaksanakan di daerah-daerah, jangan sembarangan, karena juga ada bahaya dalam arti penyakit-penyakit hewan yang bisa kemanusia, yang itu kita perlu hati-hati, harus dijamin bahwa itu sehat. Kemudian pengelolaan penyembelian juga harus ramah lingkungan, penyembeliannya sendiri. Jangan justru membuang sembarangan limbahnya, jangan kemudian seenaknya limbahnya, sehingga justru mengganggu lingkungan dan mengganggu orang-orang lain. Itu. Kemudian yang ketiga, tentu manfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Maka menyembeli korban ini pun, ya upayakan hindarkan untuk kita tidak menggunakan limbah plastik, misalkan. Karena itu nanti akan susah diure oleh lingkungan, oleh alam. Maka gunakan besek atau apa. Ini manfaatnya besar. Lebih-lebih, saudara-saudara sekalian, bahwa sekarang ini pemerintah sedang giat di dalam meraka melakukan pencegahan stunting bagi anak-anak. Sehingga sebetulnya, ini adalah upaya juga kalau kita ratakan kepada seluruh masyarakat untuk memperbaiki gisi kepada anak, ini juga sekaligus dalam upaya melakukan pencegahan stunting. Syukur kalau dibarengi, misalkan ada beberapa daerah itu yang melakukan pelatihan pengolahan daging berbasis daging kurban. Tujuannya apa? Supaya mereka terampil, bergisi, diginis, kemudian ini bisa mempunyai dampak kepada generasi penerus, yaitu dalam meraka melakukan pencegahan stunting. Jadi manfaatnya betul-betul multi efek bisa memberikan manfaat kepada banyak bidang-bidang di dalam masyarakat, baik ekonomi, sosial. Selain itu, pasti kita mendapatkan pahala yang besar dihadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih.